Cahaya dari Timur Beta Maluku jadi debut bagi musisi Glenn Friendly dalam memproduseri film. Glenn tidak menyangka dari perbincangan dengan sutradara Angga Dwi Masasoko pada 2010 lalu, tercipta sebuah karya Cahaya dari Timur yang mampu menjadi film terbaik di Pentas Festival Film Indonesia 2014. Sejak awal pembicaraannya dengan Angga, Glenn sudah berniat untuk menyorot kehidupan masyarakat Indonesia bagian Timur yang selama ini masih jauh dari kata kesejahteraan. Dari awal saya punya concern yang bagaimana cara mengangkat isu, karena kalau bicara tentang Timur itu kan selalu identik dengan ketertinggalan, bukan dengan prestasi gitu. Contoh deh kalau kita bicara Indonesia Timur hari ini apa sih tentang Papua, penembakan warga sipil, chaos yang lain-lain. Ini salah satu bentuk di mana komitmen kita dalam memperjuangkan masalah kemanusiaan di Indonesia bagian Timur, potret ketidakadilan yang terjadi di Indonesia Timur. Tapi saat bersamaan kita ingin mengangkat itu dalam bentuk visual, dalam bentuk karya. Karya itu nyata di tengah masyarakat, sepertinya seperti kayak Cahaya dari Timur Beta Maluku yang diangkat dari kisah hidupnya Sanita Onella. Lebih lanjut, Glenn sendiri menyebutkan bahwa film ini bukan hanya mengisahkan tentang kehidupan daerah Maluku saja, namun menjadi hal penting bagi cerminan warga Indonesia yang diharapkan bisa menjadi pelajaran penting bagi generasi selanjutnya agar tetap memelihara kedamaian di tanah air khususnya Indonesia bagian Timur yang masih tereksploitasi oleh sejumlah kepentingan kelompok. Ini film bukan hanya tentang Maluku, tapi ini tentang kita sebagai manusia gitu ya, di mana hidup berdampingan itu menjadi begitu penting di hari-hari ini, di mana bicara tentang keberagaman itu menjadi hal yang sangat-sangat sensitif, tapi justru menjadi hal yang sangat penting untuk kita berbicara sebagai kehidupan masyarakat di dalam Indonesia maupun menjadi warga dunia gitu. Ya film ini mewakili potret dunia hari ini sebenarnya, menjawab apa yang pernah terjadi di Maluku, semoga itu menjadi pelajaran penting gitu untuk generasi ke depan, generasi yang akan datang. Yang menarik di sini budaya, baik budaya kultur masyarakat Maluku maupun budaya yang hidup di tengah masyarakat itu dalam sepak bola, ini bisa bersinergi dan akhirnya menghasilkan sebuah energi yang baik dan bisa berkontribusi untuk sebuah nilai yang sangat penting hari ini, yaitu perdamaian.